Nah Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini lalu lintas, kami sudah bergabung dengan Bunga Ayu dari Tolayang Cikampek 2. Bunga Ayu, bagaimana saat ini kondisi lalu lintas di Tolayang Cikampek 2? Ya Anissa Fandi, kondisi lalu lintas saat ini beberapa jam jelang malam pergantian tahun baru di Ruasol, Jakarta Cikampek saat ini terpantau ramai lancar di kedua aranya. Namun dapat kami gambarkan saat ini Fandi dan Anissa turun hujan deras di wilayah Karawang. Saat tim kami melintasi di wilayah Ruasol, Jakarta Cikampek yang sepanjang lebih dari 36 km, jarak pandang ini hanya tidak lebih dari 500 meter. Maka pengendara ini dihimbau untuk waspada agar tidak melebihi kecepatan yang sudah ditentukan, yaitu lebih dari 8 km per jam. Dan juga untuk arus lalu lintas yang terpantau di saat ini, kondisinya ramai lancar. Mengingat jumlah pengendara ini diperkirakan sudah bertolak meninggalkan ibu kota pada 28 Desember, sekitar hari Jumat yang lalu. Dengan jumlah ini lebih dari 51.000 pengendara dan ini meningkat 54% dari hari biasanya. Meskipun kena tidak demikian, pihak jasa marga pun juga memberikan antisipasi agar nantinya ketika pada malam hari, dalam pergantian tahun baru terjadi pelonjakan volume kendaraan ini akan diberlakukan untuk sistem kontraflow. Dan ini bersifat kondisional tergantung nanti kondisi yang di lapangan. Dan menurut data BMKG pun, menurut website BMKG, untuk wilayah Karawang dan sekitarnya ini memang terjadi turun hujan deras, yaitu sekitar pada pukul 16.00 hingga nanti malam sekitar pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam. Maka pengendara yang hendak melintasi di wilayah Rwastol Jakarta Sikampek ini lebih berwaspada dan pastinya patuhi untuk kecepatan tidak melebihi dari 80 km per jam. Pandi Anissa Sampai jumpa di video selanjutnya.